Halo Sobat Pesmania Jumpa lagi dengan saya di channel DK4Vishield Dan pada video kali ini Saya akan mencoba untuk menjelaskan Lebih detail mengenai Advanced Interaction, Attacking maupun Defensive Walaupun sebenarnya sudah pernah saya jelaskan Di video sebelumnya, namun kali ini Saya akan mencoba untuk menjelaskan lagi Karena masih ada beberapa Di kolom komentar yang mempertanyakan Mengenai Advanced Interaction tersebut Dan tentunya Saya hasilkan video ini Khusus bagi anda yang baru belajar Bermain Pes Atau player pemula Bagi anda yang sudah pro, saya ucapkan terima kasih banyak Atas support-nya Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu telah mendukung channel ini Ingat subscribe itu gratis, gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe Selamat menonton Bela yang pertama, kita pilih club dulu Pilih club Lalu masuk pada game plan Langsung saja, karena hanya menjelaskan Langsung pada presi taktik Dan pilih Advanced Interaction Yang pertama, Attacking Kita coba dari bawah Yaitu False Fullback Taktik ini berfungsi untuk mendorong pemain fullback Baik itu pemain LB Ataupun RB Akan membuat pergerakan masuk ke lini tengah Dalam membentuk proses penyerangan Jadi sederhana adalah Pemain LB atau RB kita Akan masuk ke pindah basi tengah Ketika tim kita menguasai bola Sehingga hal ini membuat Anda Lebih leluasa dalam menguasai bola Dari lini tengah Karena jumlah pemain Anda Lebih banyak di tengah Dan berikutnya Centering Target Taktik ini berfungsi untuk mendorong Para pemain Anda masuk ke kotak Penalti ketika pemain Anda Dalam fase menyerang Lalu para pemain yang sudah maju Kota penalti lawan Akan mencari ruang di depan gawang Agar mereka bisa menerima Umpan-umpan silang Yang akan diberikan oleh pemain sayap Jadi intinya Centering Target ini lebih cocok Kita menggunakan Ketika counter attack Jadi salah satu pemain depan kita Pemain penyerangan kita Akan siap menerima bola Umpan-umpan lambung Maupun umpan-umpan crossing Oke berikutnya Fals 9 Fals 0-9 Jadi Fals 0-9 0-9 ini adalah penyerang ujung tombak kita Jika kita menggunakan halan Walaupun penyerang kita tidak menggunakan nomor 9 Maka terbaca sebagai 0-9 Artinya ujung tombak kita Taktik ini berfungsi agar penyerang melakukan pergerakan agak sedikit ke tengah Lapangan saat tim Anda sedang menguasai permainan fase menyerang Jadi ketika menyerang Pemain depan kita Ujung tombak kita akan mundur sedikit Dibandingkan dengan sisi SS kita Jadi Pemain back lawan akan fokus pada penyerang ujung tombak kita Yang telah kita 0-9 kita Saya rasa Ini kurang akurat untuk dalam permainan ini Jadi gunakanlah opsi lain Tikitaka Jika Anda menggunakan taktik ini Maka pemain akan membuat jarak antar lini saling berdekatan Hal ini bertujuan umpan-umpan pendek kita Akan bersentuhan langsung dengan pemain yang lebih dekat dan mudah dilakukan Taktik ini cocok jika Anda mengkombinasikannya dengan pengaturan yaitu short pass Dan taktik ini biasanya digunakan oleh para penggemar-penggemar dari klub Barcelona Wing Rotation Jika Anda menerapkan intruksi ini Maka cara kerjanya adalah ketika pemain sayap sedang membawa bola dari sisi samping Baik kanan maupun kiri Lalu pemain sayap ini akan masuk ke tengah lapangan Maka pemain lain akan bergerak maju ke posisi samping Yang tadinya sedang dengar oleh pemain sayap kita Jadi pemain sayap kita akan digantikan oleh pemain lain yang berada pada posisinya tersebut Attacking fullback Attacking ini berfungsi untuk menerang pemain LB atau RB akan maju ke depan dan membantu serangan Jadi pemain back kita sayap kanan dan sayap kiri Back sayap kanan kiri akan maju ke depan untuk membantu serangan Huck the touchline Taktik ini berfungsi agar pemain akan menyebar ke sisi samping Baik kanan maupun kiri Jadi ketika Anda menggunakan intruksi ini Maka serangan akan berfokus pada sisi lebar lapangan Defensive Intruksi ini sebaiknya selalu Anda gunakan dalam setiap pertandingan Karena pemain yang kita perintahkan untuk defensive Lebih ke bertahan atau lebih menahan diri di posisi awalnya Jadi tidak akan maju dan membantu pertahanan Cocok sekali dalam game permainan PES ini Dan yang terakhir ada di posisi paling atas Pes nomor satu intruksi ini False finger Intruksi ini sangat cocok jika Anda menerapkan permainan menyerang berfokus pada area tengah Karena pemain sayap nantinya akan lebih mengarahkan serangannya ke area tengah Untuk membentuk serangan di lidi depan Jadi semua pemain akan berada pada posisi tengah Jadi pemain kita akan lebih banyak menyerang dari sisi tengah Gunakanlah tipe serangan center Yang lebih cocok untuk menggunakan taktik interaction yang satu ini Oke, baiklah Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan mengenai Advain interaction defensive Baiklah, kita urutkan dari bawah Yang pertama yaitu Gigan Press Taktik ini berfungsi agar pemain Anda menekan Serta mengepung pemain lawan ketika mereka sedang mengasai bola Namun taktik ini cukup menguras banyak stamina Jadi ketika lawan memegak bola Maka pemain kita akan mengepungnya Counter target Taktik ini berfungsi ketika salah satu pemain yang dipilih sebagai counter target Maka si pemain akan bergerak cepat untuk masuk ke daerah pertahanan lawan Namun ketika tim Anda sedang bertahan Si pemain ini akan tetap di depan sambil menunggu umpan Yang diberikan oleh pemain kita Swamp the box Taktik ini berfungsi agar pemain Anda mundur Dan berkumpul atau merapat di daerah belakang kotak penalti Hal ini untuk menjaga umpan-umpan serangan yang didakukan oleh lawan Ketika menyerang Jadi pemain kita akan berkumpul di daerah penalti kita sendiri Deep defensive line Taktik ini berfungsi untuk mendorong pemain back kita Agar mundur ke dalam atau di belakang garis pertahanan tim kita sendiri Jadi pemain kita akan bertahan di belakang Tick marking Ini sering ditanyakan di kolom komentar mengenai tick marking Taktik ini berfungsi agar pemain Anda menjaga ketat pemain lawan yang ditujuk Agar mereka sulit memasuki areh kotak penalti tim kita Jadi intinya Pemain yang kita tick marking Akan selalu kita bayang-bayangi Oleh siapapun saja yang berdekatan dengan pemain tersebut Wing back Taktik ini berfungsi agar pemain yang berada di sisi sayap Baik kanan maupun kiri Ataupun fullback maupun winger Akan membantu lini pertahanan ketika tim kita sedang diserang Terdapat kekurangan jika menggunakan interaksi ini Karena pemain winger maupun fullback akan lebih cepat alah Karena akan terkuras temennya akibat dari naik turun Membantu pertahanan dan membantu peserangan Baiklah Cukup sekian penjelasan mengenai advanced interaction attacking maupun defensive Mungkin masih ada beberapa kekurangan dalam penjelasan ini Mungkin juga jika sobat lebih paham mengenai advanced interaction Ketik saja di kolom komentar apapun yang kurang dalam penjelasan saya Terima kasih sudah menonton video ini semuanya dengan selesai Semoga membantu dalam permainan anda menjadi lebih baik Dan terakhir salam Pesman yang mantap